Guys, rasanya itu asin pedas manis. Sambanya seger banget ya. Terus guys, sambanya budabunya benar-benar seger banget. Aduh, ikannya fresh. Rotinya lembut banget. Top. Pirasnya gak monoton guys. Ini ancaman guys. Munah guys. Munah banget loh. Ini adalah alternatif buat kalian yang seneng banget sama mie atau kue kiau. Wah ini baru sih buat aku ya. Enak banget. Ulala, saatnya kita makan aneka seafood yang ngamprak di meja nih guys. Ini dia ratu dari segala ratu di resto ini. Paket kepiting jagung saus padangnya. Beuh, begitu kepiting dan jagung bercampur dengan lumuran saus padang. Aduh, jadi gak sabar nih buat dimakan. Ada lagi nih yang bikin aku jatuh cinta. Paket lobster jagung saus padangnya. Ulala, apalah daya ini saat lumuran saus padang yang seksi ini meluncur ke lobster ini guys. Dan jagungnya juga guys. Aduh, aku terpana guys. Dan ada lagi. Ini cumi udang yang ditumis dan dicampur dengan saus butter yang bikin kita meleleh. Ia leleh. Wuuuuu, waaaaww. Aduh, Gusti guys. Oh, mending gak bayang bah. Yuh, hehehe. Aduh, dududududududududuu. Gusti gak bayang mending like ya guys. Hehehe. Hai guys Hai guys Selamat datang kembali Sekarang kita lagi ada di Kepiting Amrak Kelapa Gadi Aduh guys Dan sekarang terhampar di depan kita Ini ada Kepiting Lobster dan Jagung dengan Saos-saos dengan Khas Padang Ini mau coba saus doang Apun rasanya menggelegar banget Dia punya bumbu yang bermain di lidah Aku mau coba makan Kepitingnya dulu Karena namanya Kepiting Amrak Nah tuh Nah oke ya Udah hancur guys Dagingnya guys melihat dunia Bener guys Sekarang kita akan cocol dulu Dagingnya tebel banget Aduh Aduh Kepitingnya Bener-bener ngunah guys Guys Dagingnya mau rolok Guys rasanya itu asin Pedas, manis Itu adalah rasa yang diberikan oleh Saos Padang ini Bener Kepitingnya tadi Ini guys Nikmat banget Bener Dagingnya empuk banget ya mas Dimas ya Dagingnya empuk banget Dagingnya fresh banget Dagingnya fresh banget Dan Conan katanya Hmm ini sausnya tanpa MSG loh Hmm Ternyata guys saat masuk ke mulut dan menyentuh lidah Rasanya bikin jantung aku berdebar-debar Wow bikin aku terpana deh Guys Ini sih ancaman mas Dimas ya Kamu menemukan harta karun Iya guys aku menemukan diantara bongkahan-bongkahan ini guys Lihat Ngejeblak guys dagingnya ya Uuuuh Disini mainan lagi Aduh gusir Setelah tadi kita udah nyobain yang namanya Kepitingnya disini Sekarang saatnya kita untuk cobain Apa tuh? Lobster Wow Wuuuh Guys Duh otak lobster tuh Wuuuh Wuuuh Kita bangkit dulu ya guys Ampun Guys ini merone banget guys Ini mah yang paling enaknya banget nih aku Aduh guys Ini sih mengancam lidah aku Endo banget Apalagi pas makan lobsternya kayak begini tuh seru banget guys Aduh Are you ready? One Two One Two Go Go Guys Tengah berlindung Bunah guys Buncah guys Di sini tuh lobsternya segar banget nih Segar banget guys Warnanya guys Asli Warnanya bener-bener orange merona Hmm Sausnya Itu bener-bener bener Enak banget Guys Bener-bener enak banget guys Empuuuh banget daging lobsternya Edun Mas Dimas Mas Enciz Sayanya kurang lengkap kurang end lo Kalau enggak di wok-wok pakai nasi nih bumbunya Emang ada di sini nasi Hmm ada Tuh magic Ya kan kalau di sini mas Wuih Wow Guys Masih anget nasinya guys Tengah 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 Kita wok-wok guys Wok-wok Wok-wok Oke Lu pernah ada kan guys Baru kita makan Baru kita makan Bismillah Rehm Hmmmm 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 Aduh Gusti Melihona Enak banget pakai nasi ya Pulang Aduh Gusti Apalagi di wok-wok barang nasinya Terus dicampur dengan kepiting dan lobsternya guys Aduh kacau nih guys Ini sih ancaman guys Up up Let's go Lampung langsung berbentar guys Langsung tentu crumb and doll Hmmmm Guys Sekarang kita sedang Karena kita lagi membuka jalan Oh buat apaan? Buat fenomena alam yang baru Wow Ini adalah Ini adalah sauce creamy butter Creamy butter guys Lihat tuh Oh Uh It's amazing You know Because butter and cream is so good Lihat Oke cobain Aduh guys Gimana nih Aku gak bisa nih Berhenti untuk makan terus Guys Wow Ini pasti enak banget loh Kalau langsung kita coba pakai nasi Ada cuminya juga mas Dimas Cumi pakai nasi Woi Selesai Selesai Wow Gila sausnya Gurih banget ya Enak banget Dan yang aku itu tuh apa Apa? Di sini tuh mereka pas banget Gak keasinan Bener Jadi itu tuh kadang-kadang kalau makan kayak gini ya Yang kita rasain cuma asin aja Gurih aja Ini bener-bener gak ngasain butternya Bias Bisa rasain krimnya gitu loh Emang menggiurkan banget guys Bikin kita terus-terusan pengen masukin seafood ini Terus landing ke mulut kita Haduh Kenapa bisa seenak itu ya Ini ancaman banget guys Aku tau gak sih Apa tuh? Katanya kalau misalnya mau makan udang banyak Tapi misalnya masih gak Takut kosor Amah buntut-buntutnya Amah buntutnya Guys Guys setelah ini Kita mau makan makanan Indonesia yang menggelegar lagi nih guys Jangan kemana-mana ya Tetap dibikin lapar Laper terus Wuuuuh guys Kita mau makan ikan dabu-dabu yang best banget nih guys Nah disini kita pesen nih cumi baladonya Prosesnya cumi yang udah dipotong-potong digoreng sebentar nih guys Setelah itu ditambah sambal balado yang melimpah banget Dan dikasih garam merica deh Cumi balado siap dimakan Yuhuuu Kita juga peseni gurame bakar dabu Prosesnya ikan gurame segar ini dibakar di atas bar api Terus diolesi minyak agar gak lengket di panggangan Dan gak gosong ikannya Setelah ikannya matang Dia siapkan deh sambal dabu-dabunya Ditumis terlebih dahulu Dan setelah itu dituangkan deh sambal dabu-dabu ke atas ikan yang sudah dibakar Aduh-duh-duh-duh Berselimutkan sambal nih ikannya Hello Rasa-rasanya nih Yes Kita akan makan enak loh Oh bener Dan rasa-rasanya aku juga akan makan barengan sama Ancis Ramadi Oke Rasa-rasanya Oh bener Ini tayang di TransTV Ya rasa-rasanya ini tayang jam sama sore Dan rasa-rasanya nama restorannya juga Rasa-rasanya Wow Sekarang kita mau makan makanan yang super duper And dual Dual banget guys Kita mau coba yang sambal dabu-dabu dulu Wow guys Kita selurutkan jeruk nipis supaya Wih kak bayang guys Ya Ya Kita akan ambil ikan guraminya Angkat mas Wah kita unboxing dulu ya guys ikan bakar dabu-dabunya Mas Diva satu aku satu ya Iya dong Uluh Guys Ini kayak gendong anak bayi loh guys Oke sekarang kita mau coba Nah guys Aku kalo di sambal dabu-dabu ya jujur Kenapa? Aku pengen suka tuh justru yang airnya gini Ya agak-agak asem ya guys Soalnya airnya tuh yang bikin seger banget Bener Bener Tuan ke atas nasi Guys kita unboxing dulu ya guys Uduh Guys Let's go Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Sambalnya seger banget ya Iya Terus guys Sambalnya dabu-dabu juga bener-bener seger banget Aduh Ikannya fresh Wih Wok-wok pake sambalnya guys 10 luken guys Wih Dan biasanya kan ikan guramnya ada bau kayak apa Rasanya tanahnya gitu ya Oh ini enggak sama sekali guys Pinter ya masakinin Juara Lahat ya Ini guys Ready? Mau-mau Makan bareng yuk Let's go Bismillahirrahim Seger banget guys Sambalnya Waduh emang bener deh guys Nggak jelegur abis guys Aduh gusti Guys Ini ancaman banget guys Sangat Sambalnya Lebih berhenti Wih Nantang jo Uh masih anget guys Pegang piringnya Pegang piringnya Oh Pegang lagi Oh Guys Ini adalah ikan bakar dengan sambal kecomberang Kecomberang Wuhuhuu Wuhuhuu Sambalnya Mari kita coba Yang ini sekarang Let's go Hmm Nah kita bawakan Calendingkan guys ya Aduh ini aromanya wangit banget Disini aromanya wangit banget Oh my guys Ini sambal kecomberangnya Munah pisan guys Dia tuh tergantung banget sama sambalnya Karena sambalnya akan menentukan Rasa akhirnya tuh sebetulnya kayak gimana sih Tapi ini happy ending kalo menurut aku sih Happy ending ya Ini enak banget guys Duh gusti Yang kayak begini nih Emang gak bisa dicuekin aja guys Jadi Gimana kalo kita lahap aja nih Biar nambah lahap aku makannya guys Oke aku mau cobain ini Cumi goreng sambal Hmm Aduh 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 Cuminya guys Lihat Aduh Perpaduan antara ikan sama cumi itu jelegur banget guys Ow Namanya ini adalah cumi goreng sambal guys Sambal guys Cuman dulu ya guys originalnya ya guys Cumi ini menggetarkan mulut aku banget guys Wow Waduh Kok cumi bladonnya bisa enak begini ya Sangguhan enak nih guys Hmm Cumi goreng sambal ini jujur aja menurut aku enak Enak Soalnya apa coba Kenapa Dia itu menyajikan cuminya tuh seger Terus ukuran cuminya juga gede-gede Bener Atau apa sih mas Cuminya gamis guys Bener-bener gak ada aroma-aroma amis abisnya Ini seger banget Dan ini endo keren-dopak Endol keren-dol munah guys Iya Kita tuangkan nih ya Sambal ke atas satelitnya Biar makin iler Nah ini sates api ya guys Bener Ya Ini pertama kali loh aku dibanding kayak begini loh guys Ya Aku penasaran banget Ya Cuma ini ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bener Bener banget Hmm Wow Different guys Wow Wow Bumbunya guys Meresap Jadi bakarannya aja udah enak nih guys Bener guys Aku yakin walaupun gak pake kuah soto Ini dasarnya satenya juga bakarannya udah mantep banget Aku penasaran banget nyobain sate Wow Dengan kuah dengan sambal roa Uuh Apa yang guys temennya Uuh Uuh Disini sih banyak banget loh Pilihan sambalnya guys Dan sambalnya tuh endol-endol guys Bener-bener ini ancaman banget loh guys Apa Wow Wow Hmm Sama enak guys Enak Hmm Hmm Nah Ces Ya Ini kan udah enak ya Itu berhasil guys Aku penasaran lagi nih sama apa coba Sama apanya Sate lilit kan Sate lilit Oh ada Masing-masing kita punya sate lilit ini biasanya Berasa di Bali ya guys Jadi dasarnya adalah ikan Makin banget lagi Dan kita akan makan dengan khas gaya Bali Pake sambal yang di Kiriko Hmm Sambal matanya guys Aduh Gusti Aduh Gusti Aduh Gusti Iya guys Sambalnya guys Oh iya Itu ya Ini kayak helikopter loh guys Bentang-bentang baru nake helikopter Gaya lu ah Wuh Oke lanjut Cobain Bismillahirrahmanirrahim 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 Gak ada Wow Ini seperti yang aku sangka Seperti yang aku kira Sambal matanya Top Guys Wow Enak banget Hariwang Terus nih Sate lilitnya juga enak banget ya Masih anget Terus tuh seger banget Gak terlalu asin ya Bener Kadang-kadang suka ada yang Agak asin ya Dan gak kering sih Gak kering Itu yang bikin enak ya Ini very very soft guys Oh very very soft Lanjut Makan guys main dihikm Hmm 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 Makan sate lilit Langsung berasa lagi di Bali Masakan Indonesia yang beragam kini Rasanya rempahnya bikin perut aku pengen isi terus Guys jangan lupa ya follow instagram kita At bikinlovertransTV Untuk yang mau tau lokasi makan kita tadi dimana aja Pasti mas Ya ces Aku sampe confused ini kenapa semuanya endol-endol Ya aduh Parah ces Parah 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 Ini sih rekomen banget buat kalian ya Bener guys Jangan lupa cek dimana tempatnya dan harganya juga ada di instagram kita At bikinlapertransTV Selalu ada kok ya Kita cantumin nama dan tempatnya lengkap semuanya guys Oke kalau gitu kita akan ajak kalian makan lagi Jangan kemana-mana Tetep dibikin lapar Lapar terus Hmm Lagi 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 Wuhuuui kita mau makan roti fenomenal lagi nih Jangan kemana-mana ya tetep dibikin lapar Lapar terus Ini dia nih tempat roti yang fenomenal itu Nah disini aku pesen biblongjotnya nih Prosesnya dia siapin Telur ayam dikocok Ditaruh di atas pen panas Ditimpah roti longnya Dia masak juga nih bib krep bibetnya Dimasak hingga mateng Dimasak hingga mateng Lalu roti longnya ditabur keju parut guys Terus ditambah bib diatasnya Setelah itu ditambah saus sambal, mayonaise, saus barbecue, saus tomat Ditimpah lagi keju cheddar dan keju mozzarella Nih guys Uh liat deh Terus ditort sampai lumer kejunya guys Kita pesen juga loh roti manisnya guys Prosesnya roti longnya dipanggang dulu Dan setelah itu diolesin maca crunchy yang melimpa ruah Dan terakhir ditaburi biskuit bubuk coklat Dan diatasnya itu loh Terakhirnya dikasih sentuhan kental manis Yang bikin makin menggiurkan Masih dibikin lapar dan sekarang kita dari roti big john di daerah ponjeruk sebetulnya ya Iya sebetulnya Dan ini memang udah terkenal banget ada dimana-mana ya Gak cuma disini aja Yang pertama kita mau cobain apa Jess Ini adalah moza beef Iya betul Mereka udah di tors tadi disini Bener banget guys Kita liat kesininya Ini kejunya banyak banget Guys, ini bukan kaleng-kaleng lo guys Tuh uuuuy Aduh duh 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 Guys Ini mirip banget sama pizza Bener Ada macem-macem jenis keju Ada daging Sama ada saus tomatnya Oke guys Makannya guys dilipat dulu Aduh kusik Uuuuy Oke gini guys Tuh Coba ini ya guys Bismillahirrahmanirrahim Wih, liat nih kejunya melimpah banget kan Widih, bukan kaleng-kaleng nih guys kejunya Guys, asem Seger ya mas? Nah, dari saus tomatnya kayaknya ya Tapi ini rotinya Lembut banget Lembut banget Sama jadinya juga bibitnya enak banget, gurih ya Iya betul Dan ini rasanya gak monoton guys, ini air saman guys, muna guys Muna banget loh Ini kejunya juga banyak banget, sampai tumpah-tumpah gini guys Yuk, kejunya guys, suliat Pas masuk ke mulut, kokil banget rasanya Daging, keju, dan rotinya harmonis banget di mulut aku guys Ini bener-bener meleleh banget guys, lumer di mulut Aku suka banget, aku pikir rotinya akan keras, ternyata dia lembut banget guys Sama kejunya ini bener-bener membunca di mulut, bener-bener Oh Enak guys Apa, apa, apa Ada sesuatu yang aku lihat yang kamu gak lihat Apa tuh? Ada telur dadarnya guys, lihat dong Oh, wow Wow Aduh Bener guys Wow Pakai saus sambal enak kali ya Enak, enak, enak Mari kita perocotkan dulu ya guys Lanjut Kita tambahkan sausnya ya, biar makin kena Yang paling enak guys ya Tuh Saus sambal Saus sambal Hmm 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 Aduh, gusti Guys Iya kan Aku kan jangan makan-makan yang begini ya mas, di masyap Iya Karena aku gaunya sama orang bule ya guys Jadi aku tuh jadi kayak banyak sukanya guys Ini enak banget guys Boleh makan lagi ya, sendok Lucu banget guys rasanya Bikin aku lupa kalo masih ada menu yang lainnya Gimana? Puas Puas loh ha Puas kau Guys Bener-bener endul banget guys Tenang Itu tadi kan rotinya rasanya rasa biasa kan Bener Itu adalah roti yang normalnya dia nih ya Yes Emang ada yang ga normal rotinya Ini adalah burger style ya Ya Tapi dia Moza Panas Moza juga pake beef ya sama telur Wuih Dan ini atasnya tadi sudah di torch Iya Ini pake roti rasa pandan Wow Belum pernah kan? Belum pernah Panas ya Panas guys, bukannya gimana guys Panas Wow Roti sayang Coba ya Coba ya Coba ya guys Lucu ya Ada manis Ada manis Ada manis-manis Hmm Hmm Wah Kurah steam ini sensasi banget loh Terbaru banget di mulut aku Kayak juunya guys Hmm Pinter banget Saya gabung banget dulu ya Bener Kita landing kan guys Hmm Ini endol Wow Wuuuuh Guys ini rotinya Wow Ketika masuk ke dalam mulut Bener Dia menghilang Bener Dia seperti seakan-akan dia Mengbelah diri Menguap Gue gak ngerti gimana caranya Pokoknya tiba-tiba rotinya itu bener-bener Blast hilang Kalo aku guys suka banget sama siroki pandannya guys Dia tuh menambahkan rasa dan warna di mulut aku guys Dia kayak ada manisnya ada pedasnya ada gurinya Dia semuanya bener-bener membuncah Nah ini sekarang disini di depan kita di depan kita udah ada burger style juga Wow Ini adalah roti dengan isian Saos hazelnut atau mirip coklat gitu Bener ada keju kejunya guys Sama keju kejunya ya Kita belah dulu ya guys Wow Wuuuuh Wuuuuh Aduh duh 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 Wow 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 Uh panas guys Ini masih anget kok dia Panas Byein Nah guys ini menurut aku enak banget Dengan dikasih dengan topping manis kayak gini Ini makin enak sih roti pandannya bener-bener dapetin ciri khas pandan Plus ya pandan kena coba sama keju pasti enak lah ya Ini aku cuma mau say thank you sama yang bikinnya guys Ini enak banget guys Luar biasa Enak banget Ando Tapi Ces ya Wow Seperti yang ada-ada Pahlawan itu selalu datangnya terakhir Oh gitu Iya Ini dia Ini adalah Roti dengan taburan biskut coklat Kental manis Dan juga green tea Guys Ini kolaborasi yang bener-bener epic guys Kita coba ya Tuh Wow 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 guys Ya Oke Ready? Let's go Cobain ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Atau green tea atau teh hijau ya Bener Itu identik dengan pahit-pahit gitu ya Hmm Nah ini pahitnya tuh gak ada manisnya Jadi di lidah kita tuh kayak bermain ya Bentar guys Ini matanya gas Aduh memposona banget di mulut guys I love it I love it guys Let's go Lanjut Ini sih pas banget ya Cez rasanya Walaupun toppingnya banyak banget Rasanya klop semua Wah Ini bener-bener loh guys Makanya jangan deket-deket kita guys Gak bisa guys Oh Aduh Kacangnya liat guys tuh liat Uh Ngamuru dulu guys Ohoy Burum parwah Oke let's go Kacang 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 Mantap bergoyang di mulut ya Cez Dia punya rasa yang baru banget Kacangnya enak banget Kacangnya enak banget Lagi-lagi menurut aku ini manisnya pas banget ya Wow Emang ini kan memang harusnya manis ya guys Jadi ya harus manis Tapi dia gak yang kepanisan banget Sampai kita jadi pusing Karena ada kadang-kadang yang kayak Ih manis banget gak bisa banyak Ini kita karena gak terlalu manis Dari asin ke manis juga gak apa-apa gitu Gak belenek, gak enak Bener banget Aroma kacangnya ini bener-bener menyeruak banget guys Kacang tuh kan wangi banget ya guys Ini bener-bener endol guys kacangnya Juara Wuih Aduh nempel aja Cobain Jangan dikasih kendor guys Hmm Ini juara Pokoknya guys ini rekomen banget buat kalian Bener Yang mau sesuatu yang baru beda dari yang lain Ini bukan martabak Ini roti Ini roti Tapi memang lembutnya luar biasa Dan aku suka banget ini sangat kreatif sekali guys Dan bervarian Luar biasa Jadi gak monoton gak bosen guys Maunya bawanya belewok lagi Belewok lagi Belewok lagi Belewok lagi loh Gokil Beneran loh ini juara banget Desert yang pas buat dimakan bareng sama temen-temen Mau yang manis ataupun asin Ini bikin aku speechless guys Wah parah guys Wow Guys Dan ini bener-bener super-duper ancaman guys Munah guys Munah pisan Yaudah kalau gitu kita cari yang muna-muna berikutnya Oke Tetap di bikin lapar Lapar terus Setelah ini kita mau makan sate barbecue dan mie malah yang menggoda banget Jangan kemana-mana ya Tetap di bikin lapar Lapar terus Wih disini terkenal banget loh sate barbecue nya Kita cobain yuk guys Jadi disini itu banyak banget varian sukinya Sekarang aku pilih dulu sukinya untuk dijadikan malas sianghunya Setelah itu suki yang udah kita pilih digoreng dulu Terus kita siapkan deh untuk tumisannya Pertama wajan panas berisikan sedikit minyak dimasukkan cabai kering Lalu biji malah dan setelah itu sambal cabainya Ditumis hingga harum dan ditambahkan isiannya mie telur Lalu sukinya dimasukkan guys Ditumis hingga bumbu merata dan mie malah siap disajikan dengan wijen Kita juga pesen sate barbecue nya nih guys Prosesnya sate yang udah ditusuk-tusuk ini diolesin minyak terlebih dahulu Lalu setelah itu dibakar deh Aku pesen satenya dari mulai ayam, sapi, dumpling, bib enoki, sampai ke sosisnya Duh semua dibakar sambil diolesin bumbu barbecue nya nih guys Duh ngeces duluan gak sih? Saat mulai mateng sate ini ditaburi bubuk cabai dan bumbu rempahnya Wah setelah itu sate siap disajikan guys Selamat datang Welcome back Mata aku terbelalak guys Mas Dimas Sekarang kita lagi ada di barbecue station Wow Tempatnya di daerah kebon orange Kebon orange, kebon jeruk maksudnya guys Orange garden ya Tempatnya di orange garden Orange garden ada kebon jeruk Nah ini sekarang kita dikasih sajikan di antara kita Bener guys Namanya apa tadi Jess? Ini namanya spesial Namanya lucu banget Apa tuh? Ini namanya malasyangko Jadi guys ini disini Yes Itu ada perbedaan di antara kita berdua Memang solo ada perbedaan di antara kita bersama Jess Bener guys, harus ada variatif guys ya Nah kalau aku disajikan itu dikasihnya dengan kulit ya Wow Ini isiannya ada baso-baso Uuuuuh Uuuuh 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 Ada tauu Ada cabai kering khas mala Ada juga lada khas mala Dan juga pakai kapulaga Ini bener-bener rempah-rempahnya luar biasa banget Nah kalau aku ya guys Aku ini ada mie telur guys Dengan aroma yang menggiurkan banget guys Aduh masih ngebul Terus sama juga ini ada kayak Fish cake-fish cake-nya juga guys Ada Mala juga Terus ada juga kapulaga Iya mari kita coba kalau gitu Oke guys Let's go Uuuuh Coba aja guys Bismillahirrahmanirrahim Wow Endor Guys ini rasanya bener-bener seger banget Bener guys Ini adalah alternatif buat kalian yang seneng banget sama mie atau kue tiaw Aku sih sejujurnya emang penggemar Kalau misalnya kita lagi beli gitu Lebih suka mie atau kue tiaw Aku emang lebih seneng kue tiaw Kue tiaw Dan ini Wah ini baru sih buat aku ya Enak banget Wah bumbu mala ini pas banget loh guys Bikin aku pengen lagi dan pengen lagi Ini ada bubuk yang bel juga Kita boleh tambahin Sampai merah guys Ui Dan ini tuh memang harus diaduk-aduk Nggak beladuk ya Oke cobain lagi yang mau dibumbuin Gimana? Jauh lebih enak Serius? Ini harus cobain deh Oh Enak banget Wow Oh my god Guys Lihat itu Uduh Aku aduk-aduk ya guys Iya Aku suka Ngaruh Guys Ini bukan cuma lambung yang bergetar jantung juga bergetar guys Edun guys Aduh Aduh Masa pedes sih Ces Kurang ah Tambah lagi Tambah lagi Aku bilang mah kurang pedes oh Ces Uuuuh Gusti Kamu lihat ini dah ya mah Nggak Di uok-uok lagi Gusti Enggap Oke let's go Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Ini udah cukup ya Aduh guys perasaan aku guys kayak apa sekarang guys kaya dikejar-kejaran kenil Tenang guys bisa kita cuci jangan-jangan-jangan karena masih ada sukinya guys jadi sukinya disini dia menyajikan itu Sabar 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 aku kasih ini sukinya itu udah pake kuah tomiam jadi agak asem-asem kok guys gak sepedes tadi Kita masukin nih ya semua suki dan sayurannya ke kuah tomiam Lihat nih guys kuahnya dan sukinya menggoda banget kan pengen dimakan Oke guys saatnya kita cobain Seger ya Kita coba ya Wuih Hmm Seger loh Seger banget Ibaratnya ya tadi kita abis makan yang pedes-pedes Mie sama kue tiaunya dibanjur ya Nah yang bisa bikin kita jadi makin apa cinta sama ini tuh sebenernya apa coba? Apa tuh bang? Cabe Oh Cabe disini memang bener-bener bikin kita jadi happy banget Terus menurut aku juga rempah-rempahnya boleh ditambahin sedikit guys supaya apa Aku suka Ada rasa-rasa kayak hangat gitu di badan Ini sih endul, surendul, takendul, kendul munah banget guys Dia punya kuahnya munah banget guys Guys Kita punya sate Hebat ya tempat ini ya Ada sate ayamnya guys tuh lihat Wuih Sate ayamnya Sate ayamnya Mari kita coba Oke let's go Yuk Sesebernya Hmm Hmm Wuhh Enak guys Enak Enak Tunggu ya Dari tadi kita gak bisa gue Enak banget Enak banget ya Wow Wow Guys Apa ini? Ini adalah daging dengan jamur enoki Wow Wow Aduh Gemes ya jamurnya Makan coba ini Kepage rumah aku Wuhh Gimana enak gak? Wuhh 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 Endul Enak banget Dagingnya guys Aduh Muri gaknya guys ini lihat Bersinal dagingnya guys Wuhh Bumbunya itu Bener-bener nempel semua Jamur ini Dagingnya Ini daging Jamur Bumbunya meresap semua Guys Ini juga sama guys Ini bukunya meresap ke semua penjuru dagingnya guys Dan ini manisnya enak banget Dagingnya bener-bener enak Ini endor Wuhh Wah Wah ini sih endosurendu guys Satenya aja udah segunah ini Ditambah bumbu barbequenya yang juara abis Hmmmm Mas Dimas Iya Aku penasaran banget sama sosis ini lihat guys Bakarannya Lalu saosnya guys Wuhh Aduh enak banget guys Aku penasaran ya guys You wanna try? Enggak 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 silahkan Aku duluan ya Silahkan 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 Udah tadi di rumah Wow Biber-biber Gimana cara rasa sosisnya? Aduh gustiii Wih Guys Sosisnya ini bukan sebarang sosis guys Masa sih Rasa-rasanya dia memecah belah dalam mulut guys Ah masa sih Bener guys Kau percaya? Coba aja Ini sih ancaman satenya Semua suki disini bisa banget diolah berbagai macam rasa Juara banget Kalau menurut kita sih disini harganya juga masih relatif oke Jadi kalau kalian penasaran harganya berapa sih kira-kira kalau mau makan di BBQ Station ini Langsung aja ke at Bikin Laper TransTV Bener banget ya Sambil kalian ngecek Sambil kita juga mau cari makanan lain buat kalian Jangan kemana-mana Jadi Tentang di Bikin Laper Laper Terut Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax